Intro Petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan mengamankan salah seorang warga negara asing asal Bangladesh berinisial saparan. Pria asing tersebut diamankan saat hendak membuat paspor menggunakan data palsu yang dikeluarkan Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Medan di Jalan Sermah Hanafya Belawan, Sumatera Utara. Nah, jadi koronologisnya si Pemohon, dia membuat paspor dengan istrinya. Jadi yang masuk ke ruangan saya pertama istrinya dulu, setelah saya wawancara istrinya, istrinya logat malayanya sangat kental sekali. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, Samuel Toba, mengatakan terungkapnya warga negara asing asal Bangladesh menggunakan data palsu bermohon untuk membuat paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Lalu, petugas menerima berkasnya dan melakukan wawancara untuk proses pembuatan paspor. Namun, dari hasil wawancara, berkas yang diajukan, petugas merasa ragu dengan gelagat gaya bicara pemohon bukan warga negara asli Indonesia. Karena ragu, petugas wawancara menyerahkan berkas tersebut ke atasan kasi Lalintalkim, lalu ditindak lanjuti ke kasi Inteldak melakukan pemeriksaan secara intensif kepada yang bersangkutan. Untuk menindak lanjuti kasus tersebut, petugas menjemput paspor Bangladesh milik yang bersangkutan, kemudian dengan bukti autentik yang ada, petugas mengamankan warga Bangladesh yang sudah mentap di jalan Medan Denai. Pihaknya juga masih mengembangkan kasus tersebut bersama pihak terkait, apakah ada pihak atau oknum yang membantu hingga pelaku bisa mendapatkan akte kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan pengganti KTP Semendara. Ini dari tanggal 3, tanggal 3 Oktober yang kita detensi, jadi kita masukkan dalam deteni imigrasi sambil menunggu proses selanjutnya. Karena sekarang ini kita sudah masuk ke tahap penyidikan dengan surat sprintingnya sudah keluar. Saya sudah tanda tangan kemarin untuk surat perintah dan penyidikan terhadap pelanggaran yang didunggah dilakukan oleh seorang warga negara asing, yang dimana kasusnya telah melakukan permohonan pembuatan paspor publik Indonesia. Saya harapkan kepada petugas di pelayanan supaya meningkatkan lagi terus masalah pengawasan kewasparaan terhadap adanya hukum-hukum seperti orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan melakukan permohonan pembuatan paspor. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 126 huruf C dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Belawan Sumatera Utara, Persauran Sitorus, Tribulata TV Salam Tribulata!